Mengedarkan narkoba, jenis sabu dan juga ganja, seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 2 gram sabu dan juga 2 kilogram ganja. Satuan Reskrim Polsek Perungkut mengamankan bandar narkoba yang masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, Senin Malam. Penangkapan tersangka bermula dari tertangkapnya kurir sabu yang masih di bawah umur, yakni AR. Setelah dilakukan pengembangan, polisi mengamankan Aldi serta Sobirin, warga Kedung Asem, rungkut yang masih berstatus mahasiswa. Dari penggeledahan yang dilakukan di tempat kos, petugas menemukan 2 gram sabu yang dikemas dalam paket hemat, serta ganja 2 kilogram yang juga sudah dalam bentuk kemasan siap edar. Mereka mengedarkan narkoba kepada teman-temannya di kampus serta pelajar. Modusnya pelaku, mengajak pelajar atau mahasiswa untuk pesta narkoba, kemudian dijadikan kurir narkoba. Kurirnya ini ada anak-anak dan ada yang dewasa juga. Kita sinyalir bahwa peredaran terhadap anak-anak ini ganja ini beredar juga ke kalangan anak-anak yang di bawah umur. Modus peredarannya dia melalui telpon, WA, dari orang ke orang, bukan melalui Facebook, bukan melalui grup. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Rungkut, sedangkan kurir yang masih di bawah umur, langsung dititipkan kebalai pemasyarakatan khusus anak. Kedua pelaku terjerat undang-undang narkotika dengan ancaman penjara masimal 12 tahun. Sonimis Dananto melaporkan untuk NET.